Bagaimana prodi atau jurusan yang tidak diminati lagi, artinya tidak sesuai dengan daerah kita, suruh tutup. Kita ganti, apa sih yang diminati oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh Pak Gubernur, coba hitung, berapa sih kebutuhan SPP swasta itu. Sampai guru-guru kita digaptek, anak-anak lebih pinter daripada gurunya. Saudara, Kepulauan Riau adalah pintu gerbang Indonesia bagian barat dan bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Seperti apa tantangannya di dunia pendidikan? Tamu saya hari ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andi Agung, SEMM. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak, dan terima kasih telah diundang. Sibuk ya Pak, karena pendidikan susu baru. Penerimaan peserta didik baru. Pak Andi, ngomong-ngomong, seperti apa tantangan dunia pendidikan Kepulauan Riau ini Pak? Terima kasih Pak yang pertama yang telah diundang kami terkait masalah pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. yang notabene-nya adalah 96 persen laut, yang lima kabupaten dua kota, yang jauh seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu yang kami mengutamakan. Tantangan yang saya sampaikan tadi, yaitu tadi bahwa kita adalah wilayah laut, sehingga memang butuh ekstra bagaimana anak-anak dapat mendapatkan hak pendidikan. Maka di pulau-pulau tersebut, terutama di Natuna, pulau-pulau terluar, Anambas, Lingga, dan tetap kita berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, karena walau bagaimanapun yang punya wilayah itu pemerintah daerah juga. Cuma kita diberikan amanat sesuai dengan undang 23-2014 kewenangan kita. Jadi provinsi itu kewenangannya adalah SLB, SMA, dan SMK. Dan selama ini anak-anak bisa belajar itu, pertama awalnya memang sudah ada, karena sudah COVID kemarin dua tahun, sehingga kami munculkan seperti transportasi anak-anak dari rumah ke sekolah. Sudah kita dibiaya oleh pemerintah daerah, sekarang sudah ada namanya transportasi laut dengan darat. Bagi satuan pendidikan yang kira-kira memang jauh, kita sudah mencoba beberapa tahun ini kelas jauh. Supaya apa? Supaya anak tidak terlalu jauh, rentang waktunya melewati laut antara rumah dengan sekolah tersebut. Maka kita artinya membuka kelas-kelas jauh itu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa mendapatkan hak pendidikan. Alhamdulillah, ada beberapa kelas jauh, bahkan kelas jauh itu sudah dijadikan sekolah reguler. Selama ini jadi, kenapa? Karena siswanya sudah memenuhi. Jadi, kalau gurunya tetap kita persiapkan. Terus yang kedua, bagi yang seperti di Kota Batam memang kita tahu bahwa 60% itu penduduknya di Kota Batam. Begitu juga sekolahnya kebanyakan yang ada di Kota Batam. Berbicara satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau itu Pak, untuk SMA-nya itu sudah menjadi 94 negeri. Swastanya itu ada 77. 77 swastanya. Sedangkan SMK itu ada 38, swastanya ada 73, SLB-nya ada 10, swastanya 12. Kalau kita jumlahkan keseluruhan bahwa jumlah satuan pendidikan seprovinsi Kepulauan itu ada 304. Jadi itu. Memang tantangan semakin hari, artinya kita perbaikilah bagaimana menuju anak-anak Kepri ini. Pertama mendapatkan haknya sebagai hak yang wajib sekolah. dan itu tadi mempermudah akses-akses anak-anak kita belajar, yaitu tadi kita membangun yang kelas jauh dan sebagainya. Yang ketiga pemerintah provinsi juga sudah artinya menyediakan, walaupun itu bantuan dari pusat dari kominfo, itu sudah 77 BTS yang telah dibangun, supaya anak-anak kita itu jaringan internet bisa mudah untuk bagaimana mengakses internet pembelajaran pembelajaran, apalagi sekarang kita mempergunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu. Itu memang harapan kita bersama ke depan. Permasalahan selanjutnya adalah, kalau untuk daerah lain seperti sekarang ini kan sudah penerimaan peserta didik baru nih. peserta didik baru itu jumlah yang lulus, yang SMP sekeperk ini, baik SMP Negeri Swasta, MTS Negeri dan Swasta itu, ada lebih kurang 35.500 gitu. Ya sekitar gitu lah. Sedangkan daya tampung kita untuk negeri itu hanya 31.000. Jadi selebihnya itu adalah masuk ke swasta. Sebenarnya bukan anak tidak sekolah masuk sekolah. Tetapi ada juga kadang problem, anak-anak ini kan tidak semuanya ada yang menyambung di Provinsi Kepri. Ada juga keluar, kan gitu. Tetapi ada juga yang masuk. Yang masuk ini kadang lebih banyak pula lagi. Istilahnya mungkin selama ini dia tinggal sama neneknya, waktu masuk SMA masuk lagi ke Provinsi Kepri. Itu jumlahnya lebih kurang 1.900 gitu loh. Yang masuk dari luar gitu. Itu sebabnya mungkin setiap tahun terjadi pengulangan masalah PPDIB ini Pak? Ya, itu salah satu iya. Terjadi seperti itu. Tetapi kita sudah mencobalah, artinya bagaimana sarana-prasarana dengan lulusan anak. Tetapi karena memang keterbatasan anggaran kita juga Pak, maka kita pun artinya mencoba bertahap. Terus terang saja tahun 2023 itu kita membangun 114 ruang kelas baru untuk di Kota Batam saja. Setelah itu 4 sekolah baru, unit sekolah baru. 2 SMA, 1 SMK, 1 SLB. Ini tahun 2023 kita bangun. Tetapi penerimaan siswanya pada tahun 2024. Kita merubah. Artinya kita sediakan dulu sarananya, baru kita terima peserta didik barunya. Ini tahun 2023. Tahun 2024 baru kita terima. Di dalam perjalanan 2 SMA ini, kita rubah. 1 SMA saja kita masukkan di tahun pelajaran ini kita ambil. yang 1 SMA kita jadikan SMK. Kenapa? Di Batam itu awalnya hanya 9 SMK. Di tahun ini kita tambah 2. SMK 10 itu di Nongsa Asri, depan Polda. SMK 11 yang itu adalah di arah Marco Polo di Sagulu. Dan animo masyarakat, animo anak-anak masuk ke SMK luar biasa. Naik Pak. Nah jadi naik sekali. Sudah tren 2 tahun terakhir ini. Tren 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Kita mencoba bagaimana prodi atau jurusan yang tidak diminati lagi, artinya tidak sesuai dengan daerah kita, suruh tutup. Kita ganti apa sih yang diminati oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi Pak Andi saya ingin tahu, kesannya Pak, seolah-olah dinas pendidikan dan perintah tidak mampu menyelesaikan masalah PPDB ini. Karena banyak yang tidak tertampu. Tapi sebenarnya kalau digabung antara dengeri dan swasta sebenarnya cukup, Pak. Iya, benar tuku. Jadi gini, selama itu image terjadi. Tetapi tahun ini kita coba. Kita coba betul-betul kan tidak ada riak-riak lagi nih. Permasalahan tidak riak-riak lagi. Cuma permasalahannya itu masih ada di masyarakat kita itu adalah image yang sekolah favorit. Masih bertumpuk seperti itu. Contoh, di SMA 3 Batam. Padahal di situ ada SMA 26, ada SMA 15, ada SMA 21. Tiga sekolah ini sampai sekarang nih masih bisa menampung ratusan orang. Tapi tidak mendaftar. Tidak mendaftar. Dan ini permasalahan kita nih. Kenapa SMA 3 saya tidak buka tahun ini, saya sesuaikan dengan rencana daya tampung supaya anak-anak ini bisa tersebar ketiga sekolah tersebut. Jadi itu. Apa yang harus kita lakukan untuk merubah image? Ini sekolah favorit, ini sekolah yang tidak favorit. Sebenarnya sekolah ini sama saja. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Inilah yang kita lakukan. Perlu artinya kita tegakkan aturan mainnya. Kan gitu? Tegakkan aturan mainnya dulu. Kalau ini berhasil, image tahun depan tidak akan terulang kembali. Oh iya memang anakku tuh harus masuk di sini lah. Karena sona SMA mendekat sekolah ini gitu loh. Tidak memaksakan salah satu kehendak. Sekolah yang dianggap favorit gitu. Itu yang kita lakukan dulu. SMA 1 begitu juga. SMA 1 Batam itu 24, masih ada 135 bangku yang kosong di sana. Ini SMA 24 nih Pak. SMA 4 yang ada di Tibang Indah, yang di Tibang Kampung, yang selama ini favorit dipenuh-penuh terus, masih ada kursi sekitar 40 orang di sana. Sebenarnya selesai kan? Selesai. Cuma memang ada daerah tertentu. Kami akui. Seperti misalnya daerah Bengkom. Bengkom itu ada dua sekolah. Itu adalah SMA 8, SMA 25, dan SMA 14 Tanjung Sengkuang. Secara pemadatan oke, masih bisa. Artinya di Pernendikbud itu, SMA itu kan maksimal 36. Kalau kita padatkan 40 atau 4, selesai juga sebenarnya. Tetapi kan tidak menambah rombol. Itu yang kita inginkan. Itu masih kita maklumilah. Yang permasalahannya adalah di SMK. Kami akui di SMK. Apa masalahnya Pak? Masalahnya itu memang peminatnya banyak. Berapa persen kenaikan minat siswa masuk SMK sekolah vokasi dibanding sebelum-sebelumnya Pak? Sebelumnya kemarin itu sampai 30 persen Pak. Tinggi sekali. Jadi dua hari yang lalu saya baru ketemu Direktur ke SMK Pak Wardani, saya ceritakan ini. Jadi itu. Saya minta dibantu sarana-prasarana. SMK 6 dan 7 sudah selesai. Ini. Terkait SMK 1 dan 5. Kenapa peminatnya? SMK 5 itu, yang mendaftar itu 2.436 tidak salah. Rencana daya yang tampung kita 1.300. Ada kelebihan 1.100. SMK 1 itu RDT-nya 738, yang mendaftar 1.800 sekian. Ada 1.100. Jadi ini. Ini tentu adalah membutuhkan ekstra bagi kami bagaimana ke depan. Kami jawab tantangan itu. Pertama, ruang kelas baru kita tambah. Sarana-prasarana kita tambah. SMK 1, SMK 5, SMK 7 yang dianggap ini, kita tambah bangunan tersebut. Iya, iya. Supaya anak tertampung. Kalau di SMK masih ada celah, ruang-ruang itu bisa dipergunakan. Kenapa? Di kelas 11 itu, mereka PKL atau prakrim, 1 semester mereka diperusahaan kan Pak gitu. Bisa 1 semester, bisa 2 semester. Sebenarnya ada solusinya. Jadi itu. Ini yang kita lakukan. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu benar adanya selama image. Kok begini terus? Sebenarnya kalau kita pemerataan, selesai sebenarnya. Hanya Kota Batam aja yang agak masih agak bermasalah. Tanjung Pinang di SMK 1 dan 2, tahun ini kita mencoba perketat aturan, Alhamdulillah selesai ini. Tapi malah di Pinang terjadi merger sekolah ya Pak? Iya, di SMK 3. Kenapa itu kami lakukan? Kita evaluasi. Udah 2 tahun, saya masuk tahun ketiga jadi kepala dinas, Pergeseran itu tidak signifikan. Padahal sarana-perasana lengkap. Otomatis 1. Kedua, rombangnya di sana banyak, bangunannya banyak, kasihan, rusak nantinya kalau tidak dipakai. Yang kedua, gurunya kalau kita tidak diberdayakan kekurangan jam, sehingga mengganggu sertifikasi guru. Tidak akan menerima netik tunjangan sertifikasinya. Karena jam kurang 24 jam. Inilah kita merger. Terbantu kenapa? Karena anak-anak SMA 3 ini, RDT-nya adalah 6. 234 tidak salah RDT-nya itu. Ini kita tetap masukkan, tetapi adalah nanti ke depannya, mulai tahun pelajaran ini menjadi anak-anak SMA 1. Kemarin pernah juga ditentang, biasalah mungkin salah persepsi, salah miskomunikasi, setelah itu saya luruskan. Saya panggil media, tolong luruskan ini. Karena permasalahan itu ada masalah pembiayaan. Sudah cukup pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat untuk tahun ini. Bagaimana tidak transportasi anak yang di pulau-pulau sudah kita bantu. Setelah itu transportasi darat sudah kita bantu. Dan tahun ini, tahun 2023 sebenarnya sudah ada program pakaian gratis tersebut, tapi baru SLB. Itu 5 stel pada waktu tahun 2023. Tahun 2024 ini, kelas 10, anak kelas 1 SMA, kita berikan semua dari SLB, SMA, SMK 2 stel. Yaitu pakai abu putih-putih dengan perah muka. Pak, bicara soal SPP gratis, kemudian seragam gratis. Ini kan kabar baik ya Pak, untuk masyarakat Keteng Riau. Tapi bagaimana dengan swasta Pak? Akhirnya kan orang minatnya makin tinggi ke negeri. Benar. Itu menjadi perhatian Pak Gubernur juga. Kami diperintahkan oleh Pak Gubernur, coba hitung, berapa sih kebutuhan SPP swasta itu. Supaya apa, yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita kompilasikan, kita gabungkan antara negeri dan swasta, pemerintah itu tidak perlu lagi membangun ruang kelas baru sebenarnya. Itu. Kenapa? Karena kita bisa, anak-anak kita ini kita arahkan masuk ke swasta. Itu satu. Yang kedua, pola penerimaan peserta didik baru bersama-sama. Kan gitu loh. Artinya tidak tertampung di dekat sekolahnya kan ada swasta, udah lari ke sini. Pilihannya. Kenapa? Karena di sini juga nanti kedepannya kan tidak bayar nih. Cuma kalau kita menghitung sekarang memang besar. Kenapa? Anggaran swasta itu kan, mohon maaf itu kan mulai dari operasional bayar listrik bayar guru, semuanya kan di yayasan di sekolah swasta. Kami mengerti itu. Cuma nanti kalau muridnya banyak, tentunya kosnya juga agak terbantu. Itu maksudnya seperti itu. Karena rata-rata swasta itu memang tidak begitu banyak. Kecuali sekolah-sekolah tertentu. Seperti memang pilihan masyarakat. Kenapa? Karena ada juga sekolah swasta itu sebelum PPDB sudah penuh. Ini yang sudah kita hitung sebenarnya Pak U sudah menghitung. Bahkan Madrasa Alia untuk tahun pelajaran ini sudah kita bantu Pak. Madrasa Alia, begitu juga swasta. Kemarin saya sudah koordinasi ketua MKKS-nya sudah diberikan gambaran saya begini Pak. Jadi memang langkah-langkah ini kan baru pertama nih permula yang kita lakukan untuk negeri dulu nih. Kita hitung kalau sudah berjalan dengan baik, kita memberikan gambaran tentunya nanti kami kan punya perencanaan juga nih. Kita melihat nih mana sisi baiknya kita gabungkan dengan swasta, kita bantu mana yang asas manfaatnya lebih banyak. Itu juga. Dan kami pun terserang saja dengan pola sekarang ini. Aturan yang kita betul-betul perketat. Mungkin anak-anak yang tidak diterima di negeri ini bisa masuk swasta gitu Pak. Jadi itu. Dan tidak akan ada lagi yang menumpuk di satu sekolah. Menumpuk sekolah lagi Pak. Jadi itu. Itu yang kami inikan. Dulu ini berapa tahun yang lalu itu satu kelas Pak sampai 50. Kalau 50 itu satu kelas itu gimana Pak mau ngajarnya gitu loh. Jadi itu. Pak Andi selain soal PPDB yang tadi Bapak jelaskan, saya ingin tahu juga bagaimana pendapat Bapak soal rasio guru dan murid yang tidak berimbang Pak. Idealnya kan satu manis sepuluh ya Pak. Iya satu manis sepuluh. Jadi di catatan saya itu jumlah guru di keping itu 27.376 orang. Sementara jumlah siswanya 431.965 orang. Jadi memang satu berbanding tiga berdua Pak. Itu kalau kita gabungkan Pak ya. Tetapi kalau untuk SMA, SMK, SLB itu muridnya sekitar 120.000. Jadi itu. Dan kita sudah menghitung bahkan kami sudah memperbaiki dulu data. Karena data kita itu kan semuanya satu data, data-data pokok pendidikan Dapodik. Itu yang menjadi dasar kita. Bahkan kami pun sudah sementara itu menghentikan dulu penerimaan guru honor. Karena memang tidak diperbolehkan lagi. Boleh menerima tetapi aturan mainnya jelas. Tidak dibenarkan lagi kepala sekolah itu langsung mengambil guru. Kenapa? Kita takutnya ya artinya kompetensinya itu benar enggak gitu-gitu loh. Bukan kita artinya memberi kesan, tidak percaya kepada, tidak. Tetapi adalah memperbaiki mekanisme. Harus jelas gitu. Melalui aturan main. Mungkin kita tes dulu gitu. Benar enggak? Linear enggak dengan guru yang dibutuhkan. Dengan apa namanya mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah dengan guru yang kita ambil. Jangan selama ini mohon maaf tanda petik. Karena kan ya tadi sudah tamat ada hubungan keluarga dan sebagainya. Itu masih terjadi juga Pak. Sehingga ini bertumpuk jadinya gitu loh. Kita mau evaluasi mereka sudah berkeluarga. Jadi gitu. Akhirnya linear pokoknya yang penting ngajar dulu lah. Jadi itu. Bahkan kami perbaiki juga sistem yang ada ini gitu loh. Selama ini dengan adanya bantuan pemerintah daerah, pengganti SPP. Kan tidak ada lagi honor komite sekolah nih kan gitu loh. Semuanya diangkat menjadi honor pemerintah daerah. Yang namanya PTK non ASN. Baik penjaga sekolah, TU-nya dengan gurunya. Karena terus serang saja sekepri ini, honor komite itu masih ada sekitar 950 sekian. Itulah kita angkat menjadi PTK non ASN. Karena kan jelas nih. Artinya betul-betul adalah pegawai pemerintah provinsi gitu loh. Tidak ada lagi pegawai sekolah gitu kan gitu. Karena sudah ini. Dan yang kedua adalah kita sekarang bagaimana terjadi penyebaran. Kan gitu. Karena ada yang berlebih, ada yang kurang. Jadi itu. Pak ngomong-ngomong sistem zonasi itu efektif gak buat keperiang wilayahnya ke pulau ini Pak? Berbicara efektif atau tidak. Ya karena memang Bapak sudah menyampaikan wilayah kita ini jauh. Tadi ya memang kita sesuaikan dengan Juknis kan gitu. Ya ini kan program pemerintah pusat kan gitu loh. Memang bagus sih sebenarnya bagaimana anak-anak kita ini tersentral bagaimana dekat dengan sekolah. Itu sebenarnya tujuan utamanya seperti itu gitu. Yang kedua tidak ada lagi terkotomi. Artinya sekolah-sekolah tertentu yang pintar bisa masuk di situ kan gitu-gitu loh. Jadi itu. Sebenarnya efektif-efektif. Cuma memang pasti ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Minusnya itu kadang domisili. Ya. Itu kadang sering dipalsukan. Kakak gitu-gitu loh. Ini masih terjadi gitu loh. Jadi itu. Ini menjadi perhatian kita bersamalah. Kami juga mengakui juga nih. Di dalam PPDB juga mungkin yang selama ini operator sebagai petugas bagian IT-nya ini kita tidak pernah memberikan sosialisasi dengan benar sehingga masih ada terjadi kesalahan. Ini juga menjadi atensi bagi kami bagaimana ini ke depan sebelum PPDB sebulan atau dua bulan memang kita berikan kompetensi yang benar gitu-gitu loh. Mulai dari titik jaraknya bagaimana gitu-gitu loh. Setelah itu prestasinya benar-benar dinilai dengan baik gitu-gitu. Pak saya ingin tahu Pak. Kenapa kesan saya Pak beberapa sekolah itu lokasinya kurang strategis Pak. Ada yang di bukit, ada yang di lembah, ada yang di rawa-rawa. Mestinya kan ini menjadi perhatian Pak bahwa pendidikan itu mestinya di prioritaskan. Ini apa sih yang terjadi Pak? Awal-awalnya memang seperti itu Pak. Tetapi akhir-akhirnya sudah bagus lah. Tetapi memang saya mengakui juga masih ada juga di bukit Pak, di SLB. Ya, ya. Ya, Pak Guburno sering menyampaikan itu. Cobalah, ini kan untuk anak-anak bangsa nih. Diberikanlah tempat yang bagus. Jangan tempat yang pengusaha yang diberikan bagus-bagus gitu loh. Itu sering kita sampaikan. Memang ini menjadi atensi ya para petinggi. Kami sudah sampaikan. Dan Alhamdulillah yang kita bangun yang dua SMA, satu SMK ini bagus-bagus lokasinya Pak. Jadi itu. Cuma satu aja Bapak di bukit itu yang di sungai Bedung. Itu pun belum jadi. Tetapi kita, kita inginkanlah bagaimana. Karena terserang saja Pak. Kosnya itu lebih tinggi dibanding kita membangun gedungnya. Contoh di SMA 21 Kabil itu. Itu nembok keliling itu mungkin sudah puluhan miliar. Cuma bangunannya seberapa miliar saja kan gitu Pak. Sayang kan. Masihnya itu batu miringnya itu bisa untuk membangun fasilitas yang lainnya. Tetapi karena tempatnya tinggi ini yang menjadi ini. Ini pun kami sudah menyurati juga BP Batam. Tolong diberikan dan Alhamdulillah sudah diberikan yang terbaik. Rata-rata lah kan gitu. Selama ini kan di bukit terus yang sampaikan Bapak. Benar kalau tidak di bukit di rawa. Jadi itu. Di rawa itu bukan apa penimbunannya lagi. Ya ya. Kita kadang membangun tiga lantai itu. Sondirnya itu untuk dibawa borfailnya itu udah. Ratusan meter Pak kita tanam di bawah itu. Itu yang sering terjadi juga. Pak. Kemudian gini Pak Andi. Gimana perhatian Bapak? Supaya yang pernah dinas pendidikan Kepulauan Riau terhadap guru-guru yang bertugas di pulau Pak. Kan Batam ini juga ada Pulau Kasu, Pulau Bulu. Nah sepertinya mengajar di pulau itu seperti jadi momok buat guru-guru ini. Apa solusinya? Apa ada tunjangan khusus buat mereka yang mengajar di pulau ini Pak? Jadi untuk tahun ini kita sudah mencoba menghitung tunjangan mereka berbeda dengan di kota. Ini kita mulai tahun ini Pak. Yang di kota agak pinggir, pinggir, sangat pinggir sudah kita lakukan. Supaya beliau-beliau itu bisa bertahan, termotivasi juga. Memang saya terserang saja untuk pindah dari pulau ke kota itu saya betul-betul selektif. Kenapa? Yang di pulau anak-anak kita. Mereka kadang baru diangkat dan minta pindah. Kita terserang sudah punya perjanjian kalau P3K itu 5 tahun. Kalau PNS 10 tahun. Artinya sudah terletasi ya? Sudah ditugaskan minta pindah gitu. Jadi itu. Kenapa? Ya itulah kadang teman-teman ini mohon maaf sebagai batu loncatan saja. Kan tidak boleh begitu gitu loh. Artinya pemerintah sudah membuka apa namanya ruang ya tempat di sana itulah. Di sana siap tidak siap harus menjalankan tugas sesuai dengan SK yang sudah ditentukan. Dan insya Allah kami setiap tahun memperbaiki ini Pak. Karena selama ini kan sama nih terkait masalah tunjangannya. Makanya kita bedakan gitu loh. Jadi itu. Kalau kepala sekolah sekian, wakil kepala sekolah sekian, guru-guru juga kita inginkan. Ya. Walaupun tidak banyak tetapi perhatian pemerintah itu setiap tahun ada. Ya. Jadi itu. Kemudian ini Pak Andi. Ini kan sekarang kita sudah masuk ke era digital. Apalagi di Batam ya Pak. Batam ini ternyata, Puran Riau. Itu pengguna internet kedua terbesar secara nasional. Benar. Dan landing pointnya itu ada di Batam. Ini yang kita juga punya nongsa digital pak. Ya. Bagaimana dengan literasi digital guru dan siswa Pak Andi? Eh. Saya sampaikan yang pertama tadi timkat wilayah kita ini Pak tadi kan gitu. Kadang sekarang kan serba ujian pun sudah serba digital. Ya. Jadi itu. Maka Provinsi Kepri yang 77 BTS itu membantu juga. Kan gitu. Ada lagi nanti visat-visat seperti Kuali itu. Bantuan dari apa namanya. Dari pusat, dari Kom Info, Kementerian Kom Info. Dan ini kan. Kan ada lagi yang terbaru ini Starlink. Ini juga kita melihat ke depan. Berapa sih kita menghitung betul yang tidak betul-betul tidak. Tidak. Tidak ada betul signal dan sebagainya. Itulah yang kita ini kan. Kita penjajakan. Kita berbicara untuk itu kalau saranan juga kurang percuma juga kita kan gitu. Itu satu. Yang kedua. Guru-guru kita sudah naik pangkat baik pembelajaran dan sebagainya. Kita berharap pembelajaran sudah melalui digital semua. Jadi itu. Ketiga. Kenaikan pangkat. Begitu juga. Tak perlu lagi mereka nanti ke dompak dan sebagainya. Kita sudah buatkan aplikasi. Kenaikan guru berkala. Kenaikan gaji berkala untuk pegawai negeri juga. Sudah kita pakai digital semua. Sudah online semua. Supaya apa tujuannya itu. Dan selanjutnya terkait masalah anak-anak kita. Ini sudah masif lah. Terkait masalah pembelajaran kita digital ini. Dan sayang juga kita untuk tahun ini. Sudah bekerja sama juga dengan NDP. Namsa Digital Pak. Kalau saya tidak berubah data ini. 100 SMA, 100 SMK. Itu pembelajarnya 6 bulan. Kenapa guru yang kita undang dulu. Kenapa sekarang dibayai oleh PPT. Bagaimana transport knowledge yang ada. Yang dapatkan dari NDP ini. Bisa artinya ke guru-guru lain yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ini yang kita lakukan. Kenapa? Penting sekali gitu loh. Setelah itu mungkin nanti ke depannya anak-anak. Lagi kami nanti. Entah berapa puluh orang. Kita magangkan di sana nanti. Mereka ini nanti pulang. Bisa mentransfer setiap satuan per kelas nanti anak-anak. Anak-anak kita. Karena memang tersangka. Kalau sekaligus anggarannya besar. Anggarannya besar. Maka tidak salah itu satu orang. Itu 5 juta itu untuk guru kita. Untuk pembiayaan seperti itu. Kenapa? Supaya jangan sampai kita sudah punya wadah. Punya tempat. Kita tidak pergunakan itu. Ini juga didorong oleh Pak Gubernur. Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana arah anak-anak kita. Untuk apa namanya. Transport. Transport neoletnya. Terkait masalah ini. IT cepat gitu. Yang kedua. Kenapa pula guru yang kita dorong. Jangan sampai guru-guru kita digapek. Anak-anak lebih pintar daripada gurunya. Saya sering sampaikan itu. Jangan sampai. Bapak dan ibu diajarkan oleh anak-anak. Di mana wibawa kita. Sambil bergurau lah saya sampaikan seperti itu. Tapi memang nyatanya. Anak lebih pintar. Jadi gitu. Semuanya ini kita mengantisipasi. Hal-hal yang seperti ini. Supaya ya tidak. Memang tidak segampang artinya membalik ke lapangan. Tetapi bertahap lah kami lakukan gitu. Jadi itu. Guru yang sudah ini mungkin kita. Nanti berikutnya adalah guru yang lain lagi yang kita inginkan. Artinya berkesenambungan terus menerus. Selanjutnya juga. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang ada di guru-guru kita itu. Sekarang kita sudah bekerja sama. Perguruan tinggi. Ya kemarin kita ke UNP. Dan kita juga mencoba yang ada FKIP-nya yang ada di Kepri ini. Jangan sampai pula jauh kita kesana kerja sama. Tetapi daerah sendiri kita tidak perhatikan. Pak Pandi. Soal kerja sama. Ada nggak peluang kita kerja sama dengan Singapura dan Malaysia ya Pak? Kemarin kita sudah melaksanakan terkait masalah Temase. Politeknik Foundation. Udah berjalan ini. Jadi transfer mereka itu sudah jalan dengan kita. Memang satuan pendidikan itu masih terbatas. Kemarin kita coba itu yang sudah itu adalah di SMA 1 Batam, SMK 2, SMK 7. Ini masih tetap berjalan nih. Tetap berjalan. Kami peluang-peluang seperti ini memang semuanya sudah bukan hanya dinas pendidikan saja. Ada 7 OPD kerja sama dengan Temasek ini. Jadi itu pertanian, lingkungan hidup. Sudah itu kerja. Kalau memang kami di pendidikan itu yang kami ambil adalah divokasinya. Divokasinya. Dan Alhamdulillah memang luar biasa manfaatnya itu. Tapi ada dari pengusaha Pak yang saya wawancarai. Ketika mereka merekrut anak-anak yang tamatan SMK untuk di perusahaan. Ternyata menurut dari kecamatan teman pengusaha ini. Di SMK ini kurang alat untuk latihan Pak. Misalnya perusahaan robot itu. Nah robot itu memang terbatas. Termasuk depan teknik sendiri seperti itu. Ini apa Pak upaya-upaya untuk menambah? Pertama divokasi dulu ya. Ya, divokasi itu memang ada sekolah-sekolah kita yang sudah bagus sarana-prasarananya. Contoh di SMK 6. SMK 6 Batam kan dikelinggok oleh industri. Jadi bahkan ada juga kerjasama antara satuan pendidikan dengan perusahaan. Bahkan perusahaan itu tidak segan-segan memberikan alat untuk anak-anak kita. Itu satu. Yang kedua ada namanya guru undangan. Guru undangannya bagaimana? Guru tamu ya Pak? Ya, guru tamu. Guru tamu itu datang ke kita. Yang ketiga adalah bagaimana pemagangan guru-guru kita di perusahaan. Sudah kita lakukan. Contoh seperti yang di SMK 6 itu. Itu mereka ada jurusan tertentu. Mereka sudah PKL langsung dikontrak. Ini yang kita mau. Dari pertama saya sampaikan tadi, jurusan yang tidak sesuai lagi sekarang. Yang industri yang ada di kota kita. Sudah tutup saja. Apa kurikulum yang dari perusahaan itulah yang kita ambil sekarang. Jadi link match antara industri itu jalannya. Itu yang kita jalankan. Memang beberapa tahun ini. Di SMK 5 yang welder. Yang bekerja sama dengan Katar Pilar. Itu habis semua. SMK 1. Itu yang dimiliki sekarang. Jadi itu. Kami tidak memungkiri itu. Karena teman-teman masih ada di swasta juga kan. Iya. Tetapi Alhamdulillah yang kira-kira yang seperti TKJ. Kita lihat dulu lah. Berapa manfaat sini. Dengan perusahaan yang kita ada di sini. Gitu-gitu loh. Jadi itu. Ini kita tidak bisa juga serta-merta. Memang IT di situ gitu loh. Kan gitu loh. Tetapi pangsa pasar kita memang untuk di kota Batam tidak sebesar seperti yang industri tadi. Seperti welding. Kan gitu. Ini udah-udah kita tata dengan baik nih. Yang kedua itu terkait masalah logistik juga banyak peminatnya. Ini kita pelan-pelan. Kenapa? Karena di sekolah itu kan sudah ada BKK nya. Bursa kerjanya gitu loh. Sekarang sudah terbentuk yang di kota Batam. Provinsi nya terbentuk lagi. Kenapa? Karena sudah ada peraturan Presiden 68 tahun 2022 tentang vokasi. Kan gitu. Pelatihan vokasi. Maka di sini semuanya terlibat. Disnaker. Pendidikan. Industri. Ya. Apindo. Inilah yang kita berdayakan semua. Bahwa tuh ini tidak urusan jelas pendidikan saja semuanya terlibat di situ gitu loh. Jadi Bapak sampaikan itu benar adanya. Tetapi kami tetap mengacu untuk itu. Jadi itu. Sama yang seperti di Bintang. Itu memang di pariwisata. Anak-anak kita sudah kembangkan di sana gitu. Lagoy ya Pak? Lagoy dan sebagainya. Untuk memenuhi di sana. Dan Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bekerja juga. Yang artinya. Karena di kota Batam itu sudah ada perda ketenaga kerjaan Pak. Ini kan memanfaatkan. Bagaimana SMK dengan dinas tenaga kerja provinsi dengan kota. Karena kemarin sudah diundang juga para pelaku yang pencari kerja yang di luar itu. Kedepan dengan adanya perda tersebut. Mereka tidak bisa lagi semena-mena mengambil pekerja dari luar. Utamakan dulu anak-anak kita. Dari Kepri. Kepri gitu loh. Apakah itu lusan SMK? Apakah lusan politehenik? Jadi gitu. Pak Andi ini peradaan terakhir. Iya. Dan saya perlu tanyakan ini. Ada politisi yang menghitung Pak. Jumlah pemilih pemula yang kelas 3 SMA. Yang sudah berusia 12 tahun. Itu totalnya 67 ribu. Iya bener. Apa Bapak menyadari bahwa sekolah juga menjadi sasaran para politisi mengincar para pemilih pemula ini? Nah pertanyaan saya, adakah pendidikan politik yang diberikan pada siswa-siswa yang akan memiliki hak pilih ini Pak? Pertama, sosialisasi pasti ada. Karena pembelajaran PPKN pasti ada di situ kan gitu loh. Berpolitis. Yang kedua, ya tim-tim biasanya kayak sebang Pol, kan gitu loh. Tim dari KPU, Bawaslu. Itu mereka sudah itu. Kalau saya berbicara tentang apakah memang yang artinya yang Bapak sampaikan tadi itu ada nggak? Ya tentunya pasti ada. Kenapa? Mungkin di kurikulum itu memang sudah diajarkan. Yang sistem luber, langsung umbek, pasti ada di mata pelajaran tersebut. Hal dari itu saya memang tidak bisa menontari itu gitu loh. Jadi itu. Karena aturan merasa. Tapi terasa ya Pak Bawas, sebenarnya mereka nggak diincar gitu oleh politisi tertentu. Iya. Itu saya tidak bisa berkomentar untuk itu. Itu kan artinya orang menuju Roma bermacam-macam bentuk kan gitu loh. Bisa berkelok-kelok dulu, bisa langsung lurus, kan tergantung tujuan itu. Ya. Tetapi pada intinya kan semuanya itu adalah pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kan kesana ke depan. Memang saya akui, untuk potensi yang saya sampaikan tadi siswa kita itu 128.876. Yang artinya itu. Memang 60.000 sekian itu mungkin potensi untuk itu. Potensi untuk artinya pemilih pemula. Jadi gitu-gitu. Jadi kalau itu saya tidak bisa berkomentar, artinya bagaimana mengajarkan anak itu sesuai dengan yang artinya pelajaran mereka itu langsung umum bebas rahasia kan gitu loh. Jadi itu. Tapi pertanyaan saya itu terasa oleh Pak Andi. Dan saya sering dipancing untuk itu Pak. Tetapi kadang saya tidak terpancing. Yang sama dengan PPDB. Bagaimana sih kalau anggota Dewan? Saya yang pasti Juknisnya sesuai dengan Juknis. Saya tidak melihat siapa-siapa yang menitip itu. Kenapa anak-anak bangsa harus sekolah? Itu aja saya jawab. Jadi itu. Kalau itu sudah clear Pak. Jadi tidak ada lagi pertanyaan kesana kemari gitu-gitu. Oke. Karena tersang saja kalau kita orang lapangan, Pandela kita menjawab. Hahaha. Oke. Terima kasih. Demikian saudara, kumpulan saya dengan Bapak Dr. Andi Agung SMM, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Ikuti terus Socrates Talk. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Sukses selalu Pak. Terima kasih telah menonton!